Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera ke kalian, salam sejahtera bagikan Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di Markas Pondang Jaya ini Untuk bersama-sama mengetahui perkembangan dari proses hukum yang dilakukan oleh Pondang Jaya Terhadap masalah yang kemarin menjadi perhatian kita bersama Yaitu penculikan, pemerasan, dan penganiayaan Yang akhirnya melibatkan tiga orang oknum ragu Baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat Perlu saya sampaikan disini bahwa Jadi perlu saya sampaikan bahwa Proses hukum yang dilakukan oleh Pondang Jaya ini Dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin Terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya Dibuga ada keterlibatan prajurit TNI Kemudian dilimpahkan kepada melakukan proses lebih lanjut Karena yang diduga melakukan tingkat pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya Akhirnya Pondak Jaya melakukan proses selanjutnya Melakukan penyelidikan awal Dan kemudian didapatkan dua terduga lainnya Yang setelah dilakukan penyelidikan lanjutan Akhirnya ditetapkan sebagai persangka Kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan Hari ini penyidik Pondang Jaya Terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas Mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat Pus Pomat juga menurunkan tim untuk mensupervisi Membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum Dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari OPNIL Dari auditor militer Sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pondang Jaya Terhadap kasus penganiayaan Atau penculikan, penganiayaan, dan pemerasan ini Akan dilakukan secara benar, transparan Dan akan disampaikan kepada publik nantinya Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI Termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasa Telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian Ataupun proses hukum dari kasus ini Pimpinan juga Bapak Kasa Polisi Militer Untuk mengungkap tuntas kasus ini Dan memberikan Geratan pidana seberat-beratnya Sesuai dengan Peran dari masing-masing tersangka nantinya Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya Akan berlanjut Hingga nanti pemberkasan Dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan Kami berharap bahwa Dengan penjelasan ini Masyarakat yakin Bahwa kita institusi TNI Menjamin tidak ada impunitas Apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana Bahkan mungkin akan bisa Dijatuhi hukuman lebih berat Karena ada penerapan pasal-pasal pidana militer Terhadap persangka nanti sesuai dengan Hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pondang Biaya Saya rasa itu inti daripada Proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap Kasus penculikan Pemerasan dan pengamihayaan Yang dilakukan oleh tiga orang oknum dari Prajurit TNI Dan perlu saya sampaikan juga selain dari tiga oknum tersebut Ada juga persangka dari sipil Warga sipil yang sekarang sudah Dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya Ini saja yang perlu saya sampaikan Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab Dan nanti secara teknis Apabila ada update Nanti akan disampaikan oleh Pondang Jaya maupun Kapendang Jaya Dimana lokasi terjadinya Kasus tersebut ada di wilayah hukum Pondang Jaya Demikian Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat berapa Saya sampaikan tadi bahwa ada Sementara ini yang sudah ditemukan Ada keterlibatan satu orang warga sipil Yang kemudian sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya Masalah perannya nanti ini masih dalam proses Dan nanti barangkali untuk Tersangka dari sipil bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya Kalau kronologi saya rasa sudah Ini sudah Dibitakan bahwa ini berawal dari Dugaan penculikan Ini masih dalam proses penyidikan Sehingga kita belum Mungkin akan Ditemukan alat bukti baru Maupun keterangan-keterangan baru Dari saksi yang Yang diperiksa Sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini Supaya nanti tidak berbias Kita masih mengumpulkan Semua fakta yang bisa mendukung Dari pengungkakan kasus ini Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan Dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum Setelah lengkap akan diberkas Kemudian ditimpakan ke pengadilan Dan dalam proses peradilan pun nanti juga Masih akan diungkap Fakta-fakta yang Benar Oleh nanti Ini Ini memang yang masih Terus kita dalami Bukti yang masih harus kita temukan Lempon korban juga masih Belum kita temukan Masih dalam proses penyidikan Artinya kita tidak bisa berspekulasi Dengan asumsi-asumsi Bahwa ini sudah Sekian kali melakukan Ini akan terus didalami Termasuk juga mungkin ada Masalah-masalah lain yang melatar belakang Kasus ini juga sedang dalam pendalaman Sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan Detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media Kalau pasal Ini kan masih dalam proses Sekali lagi ini kita Terima kasih Terima kasih Pasal nanti ini masih dalam proses Diskusi antara penyidik dengan Berkonsultasi dengan Pihak dari Otmir Denian Sekali lagi Mbak ya Ini Ini besar lagi-lagi bahwa Proses penyidikan masih berlangsung Kita masih terus mengumpulkan Keterangan dari saksi-saksi Dan Alat bukti yang memang masih perlu Dilengkapi juga Untuk mengungkap secara tumpas Yang saya sampaikan tadi Apakah ada latar belakang yang lain Apakah terkait dengan Obat-obatan Atau hanya sekedar penculikan di Latar belakang oleh ekonomi Dan sebagainya Masih terus diungkap oleh Penyidik Sehingga kita Mungkin opini yang berkembang Di media bermacam-macam Tetapi kita Proses hukum Tidak bisa didasarkan Atas opini Dari pendapat-pendapat Yang Terus melakukan Pengumpulan Dakat dan fakta Untuk mengungkap Yang sebenarnya Terjadi di Begitu Diawali dari dugaan Penculikan Pemerasan Dan penganiayaan Yang kemudian Menimbulkan Pematian Bagi korban Nanti Apakah ini berencana Atau tidak Nanti akan Dilihat Hasil penyidikan Dan hasil konsultasi Dengan Hotmail Baik untuk Detail nanti Mungkin hasil Dari penyidikan Bisa disampaikan oleh Dan kompan Silahkan Saya menjawab pertanyaan Ketua Tawan Mereka ini Semua satu angkatan Yang mereka Belakangnya adalah Orang-orang Dari Aceh Yang Apa Yang Sama-sama Dinis di Jakarta Yang sama-sama Berada di Jakarta Sehingga Mereka melakukan itu Secara bersamaan Rencana Untuk Penculikan Dan memerasanya Itu Memang dari kelompok Orang yang sama Dan Mereka tidak mengenal Cara detil Orang korban Tapi mereka Mengetahui Korban ini Dia tidak saling kenal Tapi tahu Komunikan yang korban ini Adalah Derasa dari Aceh Komunitas orang-orang Aceh Di tempat itu Apa kegiatannya Mereka tahu Sehingga mereka Melakukan Kenjakan tersebut Komunitas orang Penjual Kosmetik Pendalaman lagi Kalau daftar obat C itu kan macem-macem G itu kan macem-macem Nah kami Dalamin lagi Yang korban ini Apa saja Jualan obat Yang terlarangnya Karena itu masih Dalam tahap Kita pun juga Masih dalam Masalah Kemudian dari mana Sudah kami periksa Jumlah 8 orang Baik dari pihak keluarga Pihak korban Yang pada saat itu Pada saat Kejadian pertama itu Menolong korban Untuk supaya tidak diculik Jadi mereka ini datang Kemudian berusaha Mengambil korban Tapi sebelumnya Warga sekitar Sekitar toko itu Coba memberikan Perlawanan Nah itu Ada tiga orang Yang kita periksa Keluarganya Kemudian saksi-saksi lain Yang Dalam proses Penculikan Dan pemerasan ini Menjadi korban Ada satu juga Korban yang diculik Sebenarnya yang diculik Itu dua orang Tapi yang satu Di KKS Atau Ya di sekitar KKS itu Dia dilepas Tapi korban ini Sudah kondisinya Agak Nafasnya Sudah susah Karena ketakutannya Kira korban yang satu Dilepas Nah itu juga Kita periksa Sebagai saksi Itu tidak ada kaitannya Dengan Kejadian ini Oh berarti yang Sejauh viral Jadi Kondisinya Ya Kondisinya Kondisinya Itu bukan Korban Itu bukan Bukan salah satu dari Saksi maupun korban Boleh kita Bisa Bisa Rn Ini S Ini Perangka Rn Prakajim Baik Baik Saya rasa Tonton media Untuk sementara ini Keterangan awal yang kami sampaikan Kebuk Karena ini proses masih terus berlangsung Dan kalau tidak ada update Nanti akan kami sampaikan Dan tolong Saya nanti Satu super Supaya nanti Proses tidak Membias Dan Pahamin dikit pak Thomas dari kembaran Mau tanya pak Ini kan Yang udah jelas Meninggal kan Itu adalah Si imam ya pak Nah Dari hasil Sementara itu Kan tadi bapak Bila kan Dari Vox ya pak Nah Berarti itu Di apa yang itu Sama para selakunya Jadi perlu saya sampaikan Bahwa hasil visum Maupun otopsi Sampai dengan saat ini Masih Kita masih menunggu Dan Saya menghimbau Teman-teman media Untuk tidak Terpengaruh oleh Mungkin Video-video viral Ataupun gambar-gambar Yang tersebar Melalui Yang Dalam konteks ini Nanti Updatenya Baik itu Hasil Otopsi Maupun Pasar-pasar yang akan Dikenakan Nanti Akan kita sampaikan Setelah proses Penyidikan Kemudian Hasil visum Dan otopsi keluar Mungkin akan Ditemukan Terpengaruh dari Saksi-saksi yang Mendukung Yang untuk melengkapi Ini Nanti akan kita Sampaikan Sementara Sampaikan Dengan saat ini Komdam Jaya Di bawah Jakarta Ini terus Melakukan Selanjutnya Proses ini Akan diusuk Secara tuntas Termasuk Apabila nanti Mungkin ada Tersangka Nanti akan Kami sampaikan Tetapi mohon Teman-teman media Maupun masyarakat Bersabar Menunggu hasil ini Dan yakinlah Bahwa ini akan Kita lakukan secara tuntas Dan kami jamin Sebagaimana penekanan Penebasan Pemimpinan ini Berkali-kali Ada impunitas Terhadap Prajurit TNI Yang melakukan Tindak pidana Baik umum Maupun militer Bahkan Sekali lagi Mungkin bisa lebih berat Karena dua Pasal pidana umum Maupun pasal pidana militer Akan kita terapkan Sudah ya Saya rasa sudah Cukup Nanti berikutnya Akan kita sampaikan Dan tolong Hukum saya Apabila ada pertanyaan-pertanyaan Saya akhiri Bila kita oke Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita sekalian Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya